Pukulan Naga Sakti Jilid 11 Dalam dunia ini, tak nanti ada semacam obat mustajab yang bisa membuat tenaga dalam seseorang bisa mencapai 7-80 tahun hasil latihan di dalam setahun saja. Seandainya secara beruntun dia berhasil mendapatkan beberapa macam obat mustajab deng uspek lengsian juso bwe leng lagi. Huan Im Sin Ang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 anak leng, kau anggap obat mustajab yang ada di dunia ini segampang mencari nasi saja. Semacam saja sudah sukarnya bukan buatan apalagi beberapa macam sekaligus, padahal kekatnya seperti orang yang lagi mengigau saja, setelah tertawa tergelak, dia melanjutkan. Tenaga dalam yang dimiliki orang itu sangat hebat, selisihnya dengan solo pun hanya sedikit, padahal jagoan dengan kemampuan semacam ini jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan dewasa ini, cukup berdasarkan hal ini saja dapat dibuktikan kalau dia bukan TNKHI. Akan tetapi pelengsian suso bwe leng belum juga mau percaya, sambil mendongakan kepalanya dia lantas bertanya, Ya ya, apakah ucapannya itu beralasan tiang peklojen tidak berbicara tapi mengangguk berarti dia telah mengakui bahwa ucapan dari Huan Im Sin Ang memang masuk di akal. Sekali lagi Huan Im Sin Ang tertawa seram, katanya lebih lanjut, alasan yang kedua, orang itu muncul lantas pergi, jelas tidak berani bersuamuka dengan solo, berdasarkan alasan ini bukankah bisa disimpulkan bahwa dia khawatir kalau rahasia penyamarannya ketauan orang, HMM, kau selalu menyulitkan dia, mungkin dia takut kepadamu, maka tak berani munculkan diri untuk bersuamuka denganmu, seru si nona lagi ngotot. Huan Im Sin Ang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 dengan kemampuan yang dimiliki orang itu, belum tentu lohu bisa menangkan dirinya dalam 50 gebrakan, andai kata dia adalah tiang khai, bila ditambah kakekmu dan kau, bukankah kemungkinan lohu untuk kalah amat besar? Mengapa dia musti takut kepada lohu tiang peklojen segera menghela nafas panjang? Katanya, Eng Ji adalah seorang manusia yang berperasaan dan hangat dalam pergaulan, setelah berjumpa dengan lohu, mustahil dia tidak datang menjumpai diriku, padahal dia mana tahu kalau tiang khai sedemikian menguatirkan keselamatan ibu dan keempat orang susoknya sehingga buru-buru dia hendak mengorek keterangan dari mulut pemuda bermantel perak ini. Selain itu, dia pun berusaha untuk menghindari pertikaiannya dengan Huan Im Sin Ang sehingga akhirnya harus mengeraskan hati untuk pergi tanpa menegur. Dengan perkataan dari tiang peklojen ini, tak bisa disangka lagi berarti dan menyetujui pandangan dari Huan Im Sin Ang tapi justru karena peristiwa ini, mengakibatkan terjadinya banyak kesulitan di kemudian hari. Peleng Sian Juso Bwe Leng masih juga merasa tidak terima, sambil mendepak-depakan kakinya di atas tanah dengan gemas, ujarnya, aku tidak percaya, seribu kali juga tidak percaya, selaksa kali juga tidak percaya, Engkau Eng pasti mempunyai alasan tersendiri mengapa tak sampai berhenti dan berjumpa dengan kami di sini. Mungkin juga orang bermantel perak itu adalah teman Engkau Eng, untuk menyembuhkan lukanya mau tak mau harus segera meninggalkan tempat ini. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak hatinya tergerak, segera pikirnya, jangan-jangan orang itu adalah seorang perempuan. Yee, benar, pasti seorang perempuan, demi dia Engkau Eng telah pergi tanpa menegur kami. Makin dipikir ia merasa hal ini semakin masuk di akal, makin dipikir semakin mendongkol sehingga dia tak sanggup berbicara lebih lanjut. Kecuali Tieng Khi yang belum berpengalaman dalam dunia persilatan, sesungguhnya baik Tieng Pek Klojin maupun Huan Im Sin Ang telah mengetahui bahwa orang itu adalah seorang perempuan yang menyamar sebagai seorang lelaki, cuma rahasia tersebut tidak dibongkar saja. Sedangkan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, ia dapat berpendapat demikian karena dia sendiri pun memang seorang perempuan, apalagi mempunyai perasaan cinta kepada Tieng Khi, itulah sebabnya perasaan halusnya lebih merasakan hal tersebut. Setelah berpikir sampai di situ, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera merasakan hatinya amat pedih dan susah ditahan, dia tak berani berkata dan tak berani berpikir lagi, setelah menghela napas sedih, tiba-tiba sikapnya menjadi murung sekali. Sementara itu, Huan Im Sin Ang kembali memperlihatkan sikapnya yang serius, lalu berkata dengan suara dalam, alasan yang ketiga ini sebenarnya tak dapat dihitung sebagai alasan, melainkan merupakan suatu kenyataan, entah alasan yang kewajukan pertama dan kedua bisa diterima atau tidak. Tapi yang pasti alasan ketiga ini dapat membuktikan kalau orang itu bukan Tieng Khi mendadak ia berhenti, seakan-akan ada maksud unluk menunggu sampai Tieng Pek Loh Jain dan So Bwe Leng bertanya sendiri, namun setelah ditunggu sekian lama, belum juga ada yang bersuara, terpaksa dia tertawari Kuh Samlil melanjutkan kembali kata-katanya, sebab sejak setahun berselang. Tieng Khi telah lohu sikap di suatu tempat rahasia yang jauh dari keramaian manusia Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tidak menunjukkan sikap kaget atau terkesiap setelah mendengar perkataan itu, sebab dia memang kena. Dipaksa Huan Im Sin Ang untuk menutupi perkataannya akibat ucapan tersebut. Lain dengan reaksi dari Tieng Pek Loh Jain, bukan cuma alis matanya berkenyit bahkan ia menunjukkan sikap gelisah dan tak tenang, segera bentaknya keras-keras, Tieng Khi telah kau sikap Huan Im Sin Ang segera menunjukkan sikap minta maaf, sambil tertawa palsu ucapnya, Solo, aku minta maaf kepadamu, sesungguhnya lenyapnya Tieng Khi adalah gara-garaku, sedangkan pihak Siaw Lim dan Butong hanya kena getahnya saja, sebelum ini tentunya kau tak pernah menyangka bukan saking gusarnya sekujur badan Tieng Pek Loh Jain gemetar keras, mendadak sambil memancarkan sinar matu yang amat tajam, bentaknya dengan penuh kegemasan, rupanya kau mengacau dari tengah. Lohu tak akan memaafkan dirimu, sambil menggigip bibir dia menerjang ke muka dan mendorong sepasang telapak tangannya ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Angin pukulan yang sangat dasyat segera menggulung ke muka dan menerjang ke tubuh Huan Im Sin Ang menghadapi ancaman tersebut, Huan Im Sin Ang segera tertawa terkemteh-kekeh dengan seramnya. He-eh, 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 bila Lohu tidak menyambut seranganmu itu, kau pasti menganggap tenaga dalamku masih kalah jauh bila dibandingkan dengan dirimu, Baiklah, Lohu akan memperlihatkan kemampuanku, agar kau bersedia untuk bekerja sama dengan Lohu dengan perasaan yang lebih lega, Di tengah seruan tersebut, dia telah menghimpun tenaga jip set Huan Im Tin Lip ke dalam telapak tangannya, kemudian dilontarkan. Tangannya ke depan bersama-sama, segulung hawa pukulan yang tak berwujud bagaikan angin puyuh meluncur ke depan. Ketika angin pukulan berhawa dingin dan panas itu saling bertemu, gemuruh angin pukulan yang dipancarkan oleh Tiang Pek Lojin itu seketika pudar dan lenyap, sementara tubuhnya tergoncang keras, akhirnya dia tak sanggup berdiri tegak dan mundur selangkah lebar. Ketika menengok kembali ke arah Huan Im Sinang, tampaklah meski wajah orang itu merah membara, namun tubuhnya masih tetap berdiri di tempat tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Bagi seorang jago, dalam sekali bentrok kekerasan segera dapat DL ketahui siapa yang tangguh siapa yang lemah, untuk kedua kalinya Tiang Pek Lojin merasa kalau kemampuannya masih kalah bila dibandingkan dengan musuhnya. Pertama kalinya terjadi pada 60 tahun berselang, dia dikalahkan oleh kakek Tieng Khi, Kempian Giyok Chu, Tiang Kemala Penyanggah Langit, Tikeng. Waktu itu dia dikalahkan setelah dilangsungkan 10 kali pertarungan maka dia kalah dengan hati yang puas tapi dalam kekalahan untuk kedua kalinya, 60 tahun kemudian dia merasa sangat tidak puas. Maka sambil menghimpun kembali tenaga dalamnya, dia lancarkan lagi sebuah pukulan dasyat, Bentaknya, Lohu akan beradu jiwa denganmu setelah menyambut sebuah serangan dari Tiang Pek Lojin dan berhasil menempati kedudukan di atas angin. Huan ini Sin Ang tak ingin bertarung lebih jauh melawan Tiang Pek Lojin, dengan cepat kakinya bergeser dan meloloskan diri dari serangan musuh dengan ilmu gerakan tubuh lengkui Huan Sin, setan iblis berganti badan. So tua, kau juga orang yang telah berusia 100 tahunan, mengapa mesti ribut terus-menerus, cegahnya sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, bila kau mendesak terus, jangan salahkan kalau Lohu tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap Tiang Khi dalam gusarnya meski Tiang Pek Lojin berhasrat untuk beradu jiwa dengan Huan Im Sin Ang, tapi dalam hatinya bukan berarti tanpa rencana apapun, dia tahu tiada harapan baginya untuk membereskan Huan Im Sin Ang yang berada di hadapannya, apalagi mendengar pihak lawan menggunakannya Wati Eng Khi untuk mengancamnya, dia lebih berhati-hati lagi. Sambil menarik kembali serangannya, ia berseru dengan hati yang besar, Suatu hari, Lohu pasti akan menjagal dirimu untuk melampiaskan rasa dendamku kepadamu soal di kemudian hari kita bicarakan di kemudian hari saja, Sindir Huan Im Sin Ang Sinis, paling tidak hari ini kita masih bisa berbincang dengan Kera Baik, kalau dibicarakan kembali, sesungguhnya kau mesti berterima kasih kepada ku atas hilangnya Tiang Khi. Kali ini, kau tak usah mengacobelo di hadapan Lohu bentak Tiang Pek Klojen dengan gusar. Huan Im Sia Ang tertawa seram. Lohu telah menciptakan kesempatan dan alasan yang baik bagimu untuk memasuki daratan Tionggoan, masa kau tak berterima kasih kepada ku dibongkar rahasia hatinya, Tiang Pek Klojen kelihatan amat terkejut, untuk sesaat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kembali Huan Im Sia Ang berkata lebih jauh, Soh tua, pertikaianmu dengan pihak Siaw Lim dan Butong telah menjadi suatu peristiwa besar yang menggemparkan seluruh kolong langit, aku rasa tentunya kau tak akan menjual muka para jago dari luar perbatasan dan menghancurkan nama sendiri bukan? Apalagi kalau mengaku salah dan minta maaf kepada pihak Siaw Lim dan Butong. Ketahuilah, keadaanmu sekarang ibaratnya orang yang menunggang di atas punggung harimau, haaah, haaah, haaah. Serentetan suara tertawa keras yang mengerikan berkumandang memecahkan keheningan, membuat Tiang Pek Klojen nerasa gelagapan dan gugup dengan sendirinya. Sementara itu entah kapan tiba-tiba Pek Leng Sian Juso Bwe Leng teringat akan sesuatu, dengan cepat dia membawa pokok pembicaraan kembali ke soal semula, serunya, kau bilang orang yang tadi itu bukan Tiang Khi? HMM, hanya setan yang percaya untuk sesaat Huan Im Sia Ang masih belum memahami ucapan dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, mendengar perkataan itu diam-diam ia merasa terkejut, pikirnya kemudian, jangan-jangan budak ini berhasil menemukan penyakit dibalik perkataanku itu meski berpikir begitu, wajahnya masih tetap memperlihatkan ketenangan yang luar biasa katanya, Tiang Khi tetap dan hal ini merupakan suatu kenyataan, anak Leng, kau telah membawa jalan pikiranmu kemana lagi Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, menggubris perkataan orang, kembali dia berpikir lebih jauh, apakah engkau yang tak dapat melarikan diri? titik dua. Kemudian sambil memejamkan metu, dia bergumam seorang diri. Ya, benar, engkau yang pasti berhasil meloloskan diri dari cengkeraman iblismu menyusul dengan sorot metu yang tajam, dia mengawasi Huan Im Sia Ang lekat-lekat, katanya dengan nada bersungguh-sungguh. Engkau yang pasti telah lolos dari pengejaranmu begitu menyaksikan sikap Leng Sian Juso Bwe Leng yang gugup macam orang kebingungan itu segera paham bahwa gadis itu lagi berhayal belaka, hatinya menjadi lega, kontan saja ia tertawa tergelak. Di sekitar tempat penyekapan itu Lohau meninggalkan orang untuk mengawasi gerak-geriknya, bayangkan saja, mana mungkin ia bisa kabur. Apalagi kemarin masih ada orang yang memberi laporan kepada Lohau, kalau dia telah meluluskan syarat yang Lohau ajukan, sekarang dia telah bersiap-siap untuk mengangkat diriku menjadi guru dan belajar ilmu silat dari Lohau. Sesungguhnya pikiran dan perasaan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng pada saat itu amat kalut dan kacau balau tak karuan, ketika mendengar ucapan dari iblis tua itu, selain melototkan matanya, tak sepatah katap pun sanggup dia utarakan. Tiang Pek Klojin sendiri pun tampaknya tak dapat memberdakan mana yang benar dan mana yang tidak, dia hanya menghela nafas belaka. Melihat siasatnya berhasil mendatangkan hasil Huan Im Sin Ang merasa girang sekali, dengan wajah berseri katanya lebih jauh, jika kalian masih tidak percaya, Lohau dapat segera membawa kalian menuju ke sana untuk menengoknya, sampai waktunya kalian tentu akan tahu kalau Lohau bukan cuma gertak sambal belaka dalam hatinya sudah mempunyai rencana sendiri, maka ia berani mengambil resiko tersebut. Tanpa berpikir panjang Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera berkata, benarkah kau akan mengajak kami untuk pergi menjumpai engkau yang tentu saja sungguh. Cuma aku harus bertanya kepadamu lebih dulu janji dua tahun kita masih masuk hitungan tidak? Tanpa berpikir panjang kembali Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menjawab, asal dapat bersuah dengan Neng Kho Eng, tentu saja janji kita masih tetap masuk hitungan Huan Im Sian Ang lantas berpaling ke arah Tiam Pek Klojin sambil bertanya, so tua, bagaimana pendapatmu mendadak paras muka Tiam Pek Klojin berubah menjadi amat serius, dengan sorot metel, tajam terpancar keluar dari balik matanya, dia menjawab, Lohu mempunyai rencana sendiri, permainan busukmu jangan harap bisa kau laksanakan pada diri Lohu menyusul kemudian sambil berpaling ke arah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, ujarnya, anak Leng, Yaya tak ingin mempengaruhi jalan pemikiranmu serta caramu bertindak. Semoga saja tindakanmu itu jangan sampai memalukan keluarga So Kami, tidak menunggu Huan Im Sian Ang sempat menimbrung lagi, sepasang kakinya segera menjejak tanah dan melambung ke angkasa dalam waktu singkat badan Fa sudah masuk ke dalam hutan dan lenyap dari pandangan mata. Yaya, Yaya, teriak Pek Leng Sian Juso Bwe Leng dengan suara lantang. Sambil tertawa Lichik Huan Im Sian Ang buru-baru menghibur gadis itu, ujarnya, anak Leng Yayamu telah meninggalkan kau di sini, itu berarti dia telah mempercayai perkataan Lohu, jangan khawatir, dia tak akan menggubris dirimu lagi, sekarang kita harus pulang, selain itu, kita pun harus segera melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah menyaru sebagai TNKHI tersebut agar dia tahu sampai di manakah kehebatan dari Ban Seng Kiong kita. Peleng Sian Juso Bwe Leng hanya merasakan pikiran dan perasaannya sangat kalut, dia benar-benar kehilangan pegangannya, dengan kepala tertunduk dan amat sedih, pelan-pelan dia berjalan mengikuti di belakang Huan Im Sian Ang untuk meninggalkan bukit itu. Sementara itu, TNKHI yang buru-buru ingin mencari jejak ibunya, terpaksa mengeraskan hati tanpa menyapati yang pek, lojin, setelah membopong tubuh pemuda bermantel perak, secepat kilat dia meluncur ke bawah bukit. Tiba di bawah bukit sana tampak pengemis sakti bermata harimau, juga anpo sedang berputar ke sana kemari di depan sana dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Mungkin dia sedang gelisah bercampur cemas karena tak berhasil menemukan jejaknya. Maka sambil memperingan langkah kakinya, dia maju menyongsong kedatangannya sambil menegur, Engkoh tua, aku berada di sini. Sungguh beruntung si Yauta telah berhasil mendapatkan orang bermantel perak itu, sayang dia terluka parah dan butuh pengobatan cepat. Apakah di sekitar tempat ini ada tempat yang bisa dipakai untuk mengobati lukanya pengemis sakti? Di bermata harimau juga anpo memandang sekejap ke arah pemuda tampan yang berada dalam bupungan TNKHI, mukanya berkerut seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkan. Ternyata dalam sekilas pandangan saja dia telah melihat kalau orang bermantel perak itu adalah seorang perempuan. Sebetulnya dia hendak memperingatkan TNKHI, tapi entah mengapa akhirnya niat tersebut diurungkan. Katanya kemudian setelah termenung sebentar, bila ingin mencari tempat untuk mengobati lukanya, mari ikutilah engkau tua. Dia lantas membalikan badan dan menelusuri sebuah jalan kecil, TNKHI sambil membopong pemuda tampan itu segera mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan sekian lama, sampailah mereka di sebuah dusun kecil, pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo ternyata tidak berhenti, dia langsung memasuki sebuah bangunan rumah yang tinggi besar di depan sana. Menyaksikan kelakuan orang, TNKHI merasa agak kebingungan bercampur bimbang, ia merasa dengan kedudukan pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo sesungguhnya bertolak belakang dengan bangunan rumah itu. Apalagi jika masuk tanpa permisi, hal itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang kurang sopan. Oleh karena itu, dia menjadi agak sanksi sehingga tanpa terasa menjadi berhenti. Pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo memandang sekejap ke arah TNKHI lalu tegurnya, Saudara cilik, apakah kau tidak percaya dengan engkau tuamu merah padam selembar wajah TNKHI sambil ikut melangkah masuk sahutnya, ah 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 ah, mana, mana, baru saja TNKHI masuk ke dalam pintu, dari balik ruangan telah muncul seorang lelaki berusia pertengahan, sambil menyongsong kedatangan pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo katanya seraya memberi hormat, Cuciampu sudah lama kau tak pernah berkunjung kemari, ayahku sudah amat merindukan dirimu, pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo segera tertawa terbahak-bahak, ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, tanpa urusan aku si pengemis tua tak akan berkunjung ke ruang SMPO OTIAN, keponakan Pek Sian, kau juga tak usah banyak bicara lagi, aku ingin tanya, apakah kamar tamu kalian masih ada yang kosong ada jawab lelaki setengah umur yang bernama Pek Sian tersebut, Lociampu masih ada pesan lagi asal ada kamar kosong kami dapat pergi ke sana sendiri, beritahu saja kepada ayahmu kalau aku si pengemis tua telah datang, suruh dia persiapkan hidangan dan arak yang paling lezat, sebentar aku hendak berbincang dengannya, sambil tertawa lelaki yang bernama Pek Sian itu masuk ke ruang dalam, sedangkan pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo juga membawa TNKHI langsung menuju ke ruang tamu, kamar tamu itu diatur sangat rapi dengan dekorasi yang indah, membuat siapapun akan mengetahui kalau tuan rumah gedung ini bukan seorang manusia sembarangan, TNKHI tak sempat memperhatikan dekorasi di dalam ruangan itu lagi cepat dia membaringkan pemuda tampan itu ke atas pembaringan, kemudian menghimpun ilmu siantian buhek Jigi Sien Kangnya, ia mulai mengobati luka yang diderita pemuda tampan tersebut. Walaupun pemuda tampan itu hanya tersapu oleh pukulan Jitset Hian Im Cenglek dari Huan Im Sinang namun ilmu pukulan Jitset Hian Im Cenglek adalah sejenis pukulan yang beracun sekali, barang siapa terkena oleh pukulan itu, sekujur badannya akan kedinginan setengah mati, kelihayannya luar biasa sekali. Waktu itu, semua nadi penting dalam tubuh pemuda tampan itu sudah membeku, mukanya hijau membesi dan sudah tak berwarna darah lagi. TNKHI membutuhkan waktu setengah pertanak nasi lamanya untuk menolong pemuda tampan itu sebelum paras mukanya menjadi merah kembali, kemudian setelah lewat setengah jam. Kemudian ia baru mendusin menghembuskan napas panjang dan bangun berduduk. Sewaktu dia melihat jelas paras muka TNKHI, paras mukanya tiba-tiba berubah beberapa kali di antaranya terlintas pula, perasaan di luar dugaan, kaget, gembira dan malu. Entah mengapa ternyata dia tidak mengucapkan sepatah kata pun ucapan terima kasih, begitu duduk, ia memejamkan matanya dan mengatur napas sendiri. TNKHI berpaling ke belakang, ia jumpai dalam ruangan tersebut selain hadir si pengemi sakti bermata harimau, Cugo Anpo dan lelaki yang bernama Peksian tersebut, kini telah bertambah dengan seorang kakek berwajah merah yang berusia 60 tahunan. Kakek bermuka merah itu mempunyai perawakan badan yang tinggi kekar, dia mengenakan jubah berwarna abu-abu dan mempunyai suatu kewibawaan yang mengerikan. Tatkala pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo melihat TNKHI berpaling sebetulnya dia ingin bertanya dengan suara keras, tapi setelah dilihatnya pemuda tampan itu sedang duduk bersila, cepat-cepat dia merendahkan suaranya dan menunjuk ke arah kakek bermuka merah itu sambil katanya, Saudara Cilik, dia adalah seorang manusia aneh dari dunia persilatan yang dikenal oleh setiap persilatan di dunia ini saat ini, Lim Toa Sian Seng Lim Biaurin, buru-buru TNKHI menjura kepadanya seraya berkata, Aku TNKHI menjumpai Lim Toa Sian Seng Lim Toa Sian Seng Lim Biaurin dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau belati mengawasi wajah TNKHI lekat-lekat. Mendadak tubahnya gemetar keras seperti merasa kaget bercampur tertegun, ternyata dia tahu bagaimana harus menjawab perkataan dari anak muda tersebut. Sorot matanya yang tajam pelan-pelan bergeser ke bawah tubuh TNKHI, namun sewaktu menyaksikan pedang Tian Leong Kim Kiam yang tersoran di pinggang anak muda itu, paras mukanya tampak semakin emosi. Dengan cepat dia mundur selangkah ke belakang, lalu tanyanya dengan wajah serius, tolong tanya apakah pisau hiap berasal dari perguruan Tian Leong P. paras muka TNKHI turut berubah serius pula, sahutnya dengan nada bersungguh-sungguh, aku adalah Chiang Bun Jin angkatan ke-11 dari perguruan Tian Leong P. Selintas cahaya aneh terpancar keluar dari wajah Lim Biaurin, tiba-tiba ia bertanya, lantas siapakah Chiang Bun Jin angkatan ke-10 dari Tian Leong P. Seperti diketahui, Kei Tian Ji Yu, si tangau sakti pembuka langit, Gui Tin Tiong menjabat sebagai Chiang Bun Jin angkatan ke-10 setelah perguruan Tian Leong P. ditutup. Itulah sebabnya banyak jago persilatan maupun anggota Tian Leong P. yang tidak mengetahuinya. Dengan suara lantang TNKHI segera menjawab, Chiang Bun Jin angkatan ke-10 dari Tian Leong P. adalah mendiang guru ku Gui Tin Tiong mendadak sepasang metelin Biaurin berkaca-kaca, namun air matanya tak sampai meleleh keluar. Tanyanya lagi, tolong tanya apapun lah hubungan saw hiap dengan keng Tian Giyok Chu, tonggak kemala penyanggah langit, ti keng dia orang tua adalah kakeku. Waktu itu Lim Biaurin tak bisa menahan air matanya lagi, dengan air matu berlinang serunya kepada Lim Peksian. Peksian, tak bakal salah lagi, cepat kita memberi hormat kepada Chiang Bun Jin. Seraya berkata dia lantas memberi hormat. Seraya berseru, murid angkatan ke-10 Lim Biaurin bersama putra Tecu Peksian menghunjuk hormat untuk Chiang Bun Jin. Selain mendoakan keselamatan buat Chiang Bun Jin, rupanya Kim Peksian sudah menaruh curiga semenjak menyaksikan dandanan dari TNKHI dalam ruangan tadi, maka ia segera masuk ke dalam dan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Lim Biaurin tak berani bertindak gegabah, sebelum membuka rahasia sendiri terlebih dulu dan menyelidiki TNKHI dengan beberapa hal, setelah terbukti kalau dugaannya tak salah, ia baru memberi hormat kepada Chiang Bun Jin-nya. Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo sudah berkenalan dengan Lim Yao Lim semenjak 15 Tabun Berselang, dia hanya tahu kalau Lim Toa Sian Seng adalah seorang pendekar sejati, tapi tak menyangka kalau dia adalah anggota perguruan Tian Liyong Pei, tak heran kalau ia menjadi tertegun saking kaget dan herannya. TNKHI sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau Lim Yao Lim adalah murid Tian Liyong Pei, ketika menyaksikan dia menjatuhkan diri memberi hormat kepadanya, musti agak kerikuh tapi sebagai seorang pemuda yang luar biasa, rasa rikuh tersebut dengan cepat dapat ditekan. Kemudian dengan sikap yang amat tenang dan penuh kegembira Anda menerima penghormatan kedua orang itu, kemudian dengan melancarkan sebuah tenaga tak berwujud, dia bangunkan kedua orang itu seraya berkata, dalam masa kesusahan semacam ini ternyata aku bisa bersuah dengan kalian berdua, kejadian ini betul-betul mengembirakan hati, harap kalian berdua bangkit berdiri dan tak perlu menjalankan penghormatan besar lagi. Menurut kebiasaan yang berlaku di dalam Tian Liyong Pei, setiap murid partai yang pertama kali menjumpai Chiang Bun Jin-nya, maka diwajibkan melaksanakan tiga kali penyembahan. Tapi sekarang TNKHI hanya menerima sekali penyembahannya saja, ini boleh dibilang merupakan suatu perlakuan yang amat istimewa sekali. Sambil mengucapkan banyak terima kasih Lim Biao Lim bangkit berdiri, kemudian dengan air mati bercucuran dia berkata, Tecu dapat menyaksikan partai Tian Liyong Pei tegak kembali dalam dunia persilatan, sekalipun harus mati juga relase waktu TNKHI menanyakan sumber dari Lim Biao Lim dalam perguruan Tian Liyong Pei. Baru diketahui bahwa ayah Lim Biao Lim yang bernama Lim Ching Chi adalah saudara seperguruan dari kakeknya, Jadi kalau dihitung kembali usia Lim Biao Lim sebenarnya jauh lebih tinggi daripada Ketian Jiul Gui Tin Tiong atau dengan perkataan lain dia adalah supeknya sendiri. Sedang Lim Pei tegak siang telah berusia 30 tahunan, dia terhitung kakak seperguruan sendiri. Maka terlepas dari kedudukannya sebagai seorang Chiang Bun Jin sekali lagi dia memberi hormat kepada Lim Biao Lim dan putranya dengan kedudukan sebagai keponakan murid dan adik seperguruan. Sikap serta tindak tanduknya yang sederhana dan merendah ini semakin mengundang kekaguman hati Lim Biao Lim berdua terhadap anak muda tersebut. Menyusul kemudian Tieng Khi pun menceritakan pengalamannya sampai berhasil mendapatkan kembali kitab Putaka Tian Liyong Pit Kip, bahkan bersedia mewarislan beberapa macam kepandayan sakti kepada Oling Teksian guna membangun kembali nama besar perguruan mereka. Lim Biao Lim yang mendengar perkataan itu menjadi girang sekali, bersama putranya dia segera mengucapkan banyak terima kasih tiada hentinya. Dikala pembicaraan tersebut telah selesai, pengemis sakti bermata hari mau cugoan po mencekal lengan Lim Biao Lim sambil menegur, saudara Biao Lim merupanya kau adalah anggota Tian Liyong Pei. Sebelum ini aku si pengemis tua benar-benar kena terkecoh, untuk menebus dosa hari ini kau pasti didenda tiga guci arakpekko ajian jitlo kepada kulim Biao Lim turut tertawa tergelak. Haaah, 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 hari ini Chiang Bunjin telah berkunjung kemari hal mana merupakan suatu kebanggaan bagi perkampungan kami, jangan toh baru tiga guci arakpekko ajian jitlo, sekalipun hendak menghabiskan semua persediaanku, Siawte juga tak akan merasa sayang, kemudian sambil menghela nafas dan tertawa getir, dia melanjutkan, aaaai, selama ini Siawte terpaksa harus merahasiakan asal usulku yang sebenarnya hal ini disebabkan keadaan yang memaksa, harap loh yang jangan marah pengemis sakti bermata hari mau cugoan po tertawa tergelak. Haaah, 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 asal ada arakpekko ajian jitlo untuk diminum, biasanya aku si pengemis tua menjadikan untuk mengurusi soal lain, baiklah, kali ini aku boleh saja mengampuni dirimu hei yang koh tua, godet tiengkahi tiba-tiba, terus terang saja katakan kalau kau sedang memeraslim supek, huuh, kata-kata raja sedap didengar, baik, anggap saja kau memang jauh lebih hebat setingkat daripada Siawte. Saudara cilik aku memerasarak dari anggota Tianlong Pei kalian, apakah kau yang menjadi kekuatan merasa sakit hati? Haaah, 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 sekali lagi pengemis sakti bermata hari mau cugoan po tertawa tergelak. Lim Biaw Lim pun ikut berseri-seri, kepada Lim Teksian segera perintahnya, cepat perjamuan di ruang tengah Lim Teksian mengiakan dan mengundurkan diri. Pelan-pelan pengemis sakti bermata hari mau cugoan po mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejat ke arah pemuda tampan yang sedang bersemadi itu, lalu bisiknya kepada TNKHI. Saudara cilik lukanya tidak parah bukan tampaknya sudah tidak menguatirkan, baru selesai ucapan tersebut diutarakan mendadak pula tampan itu membuka matanya lebar-lebar sambil bangkit berdiri, kemudian sambil menjurah ke arah TNKHI katanya, terima kasih banyak atas bantuan dari Peti Chiang Bunjin, hanya bantuan sepele, harap saudara jangan memikirkannya dalam hati, sahut TNKHI tertawa. Pemuda tampan itu segera tersenyum dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba si pengemis sakti bermata hari mau cugoan po tertawa nyaring lalu katanya, bila kalian masih ada persoalan, lebih baik dibicarakan nanti saja, yang penting sekarang adalah membuat perhitungan dulu dengan perut kita, TNKHI sangat menguatirkan keselamatan ibunya, sebetulnya dia bermaksud untuk langsung menanyakan tentang surat itu kepada pemuda tampan tadi. Tapi setelah pengemis sakti bermata hari mau cugoan po berkata demikian, dia pun merasa tak enak untuk banyak berbicara lagi, terpaksa bersama semua orang menuju ke ruang belakang untuk bersantap. Begitu masuk ke dalam ruangan, si pengemis sakti bermata hari mau cugoan po segera meneguk tiga cawan arak pekhoajian jitloh, setelah itu sambil menyekam mulutnya dia berseru tiada hentinya, sungguh memuaskan. Sungguh memuaskan mendadak ia merasa riku sendiri, maka katanya kemudian sambil mengangkat cawan, mari kan pei, kan pei, kita bersama-sama mengeringkan secawan arak, tapi sebelum orang lain memberikan reaksinya, tiga cawan arak sudah masuk kembali ke dalam perut. Akhirnya sambil memejamkan matanya dan menghembuskan napas panjang, dia berkata, saudara cilik berdua, belum habis dia berkata, TNKHI telah menggoyangkan lengannya sambil berbisik, SSTT, di atas atap rumah ada orang ketika semua orang memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama, betul juga lamban-lamban terdengar suara ujung baju terhembus angin bergema dari atas rumah, menyusul kemudian tampak seorang kakek berusia 50 tahunan melayang turun ke depan ruangan. Sambil bertolak pinggang, dia lantas berseru dengan suara lantang, Lim Yaolin, keluar kau. Lohu hendak berbicara denganmu. Lim Yaolin menekan meja siap melompat keluar tapi pengemi sakti bermata harimau telah menyerobot ke depan, sambil melayang keluar halaman dia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 rupanya Lak Bin Wang Wee, hartawan berwajah enam, Tong Chutoan, Saudara Tong, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu, mari, 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 silahkan duduk, silahkan duduk. Sebenarnya perselisihan apakah yang telah terjalin antara Saudara Tong dengan Saudara Lim. Harapkah suka memandang di atas wajahku untuk berunding secara baik-baik, apalah artinya saling hidup dan cecok tak kalati engkahi mendengar kalau orang yang datang adalah Lak Bin Wang Wee, dia pun akan tertegun, mendadak teringat olehnya akan perkataan Huan Im Sin Ang yang pernah membicarakan tentang 13 Taipeo anak buahnya. Dengan cepat pula dia lantas menduga kalau kedatangan Lak Bin Wang Wee hari ini adalah atas suruhan dari Huan Im Sin Ang, tanpa terasa sambil tertawa dingin ia duduk tak berkutik di tempat semula. Tampaknya si hartawan berwajah enam, Tong Chutoan tidak menyangka kalau pengemis sakti bermata harimau Cugoan Po juga hadir di situ, mula-mula dia agak tertegun kemudian sambil menarik muka katanya, apa yang terjadi hari ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Cu Pang Cu, harap kau menyikir ke sana, biar Lim Biaulim yang datang menjawab pertanyaanku pengemis sakti bermata harimau Cugoan Po sampai menampilkan dirinya tadi lantaran dia merasa punya hubungan baik dengan Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan, siapa sangka Tong Chutoan tidak memberi muka kepadanya, malah mendamparatnya di hadapan umum, hal mana kontan saja membangkitkan hawa amarahnya. Sambil mencak-mencak kegusaran dia berseru, orang si Tong, ada urusan apa sih kau datang kemari katakan saja kepada aku si pengemis tua. Ternyata sikap Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan semakin tidak bersahabat, sambil tertawa dingin ia berseru pula, orang si Cu, lebih baik kau jangan tak tahu diri. HMM, bila berkeras kepala terus, jangan salahkan kalau Lohu tak akan mengingat lagi hubungan kita di masa lalu sepasang metap pengemis sakti bermata harimau Cugoan Teo sudah melotot besar bagaikan gundu, sambil menyilangkan telapak tangannya dia berteriak, Tong Chutoan, belum selesai ucapan tersebut diutarakan, Lim Biaulim telah menarik tangannya sambil berkata, Cu Pang Cu, lebih baik kembalilah ke meja perjamuan untuk minum arak, Lohu ingin saksikan sahabat Tong yang makan beras mentah ini hendak berbuat apa kepadaku tanpa banyak berbicara lagi dia segera mendorong pengemis tua itu masuk ke dalam ruangan, setelah itu dia baru membalikan tubuhnya dan berkata kepada Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan, Lohu adalah Lim Biaulim, Nah, sahabat Tong, ada persoalan apa kau datang mencari ku Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan segera mendengus dingin? HMM, Lohu ingin bertanya kepadamu, apakah kau anggota Tian Leong Pei benar? Lohu adalah anggota Tian Leong Pei, dari mana kau bisa tahu? Belum habis dia berkata, mendadak Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan mengayunkan sepasang tangannya ke depan, Beratus-ratus titik cahaya emas dengan cepat menyelimuti angkasa dan menyambar ke arah kakek tersebut Heeh, 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 bedabah dari Tian Leong Pei rasakan kelihayan Bui Kim Wang, cahaya emas tanpa ekor, milik Lohu ini tanda seru-serunya sambil menyeringai seram Begitu bertemu lantas turun tangan, tindakan yang dilakukan oleh Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan ini benar-benar keji sekali, siapapun tak menyangka sampai ke situ Ling Yao Ling sendiri pun sama sekali tak menyangka sampai ke situ, menyaksikan datangnya ancaman tersebut, dia menjadi gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menghindarkan diri Aduh celaka, pekitnya, dia segera memejamkan matanya menunggu saat ajalnya tiba Untung saja pada saat itulah bentakan nyaring berkumandang dari belakang tubuhnya, manusia laknet, kau berani bertingkah di sini Cahaya emas berkelebat lewat, tahu-tahu senjata rahasia cahaya emas tanpa ekor yang digunakan oleh Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan tersebut telah lenyap tak berbekas Dengan jubah yang berkibar terhembus angin, TNKHI telah berdiri di depan Ling Yao Ring, dengan kening berkerut dia awasi wajah Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan lekat-lekat, kemudian ujarnya kepada kakek si Lim tersebut, Lim supek, harap mundur, serahkan urusan ini kepadaku Pada mulanya Ling Yao Ling menyangka akan ilmu silap yang dimiliki Chiang Gunjin mudanya ini tidak terlalu hebat, sekalipun bakat pemuda itu sangat baik, Dalam perkiraannya walaupun seluruh kepandayan silat yang tercantum dalam kilap Tian Liyong Pit Kip telah dikuasahi, dengan batas usianya yang masih muda, mustahil tenaga dalamnya bisa dilatih sampai ke tingkat kesempurnaan. Tapi setelah menyaksikan gerakan pedang yang dilakukan TNKHI sekarang ternyata penuh disertai pancaran tenaga dalam, bahkan jarum beracun Bebui Kiam Wang yang dipancarkan oleh Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan berhasil dihisap oleh pedang tersebut. Dengan cepat dia sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki ketua mudanya ini sudah mencapai ketingkatan yang luar biasa. Untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun, kejut, girang dan tercengang, dengan emosi meluap dia mengundurkan dirinya ke samping. Dalam pada itu, TNKHI telah berkata kepada Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan dengan wajah serius, Sebenarnya ikatan dendam atau sakit hati apakah yang telah terjalin antara anak murid Tian Leong Pei dengan Tong Tai Hiap sehingga Tong Tai Hiap tak segan-segan menggunakan kera menyergap yang licik dan tak tahu malu itu untuk mencelakai orang perlu diketahui. Keluarga Tong yang dari Provinsi Zuchuan ini termasuhur dalam dunia persilatan karena senjata rahasia beracunnya, sedang mereka pun tidak menggabungkan diri dengan pihak perguruan sesat atau aliran hitam, maka sesungguhnya perguruan keluarga Tong boleh dibilang berdiri pada posisi yang benar. Bahkan ada pula yang menilai perguruan mereka sebagai suatu perguruan kaum melurus sebab dalam perguruan itu berlaku suatu peraturan yang keras dan ketat, yakni, setiap anggota perguruan yang hendak menggunakan senjata rahasia, maka mereka harus menggunakan secara jujur dan terbuka, kemenangan hanya boleh diraih dengan kera yang jujur, sedang kera menyergap atau mencurang sama sekali tak diperkenankan. Lak Bin Wang Wee Tong Chutoan merupakan adik dari ketua perguruan keluarga Tong sekarang yaitu Tan Chi Hui Seng, sentilan jari bintang melayang, Tong Chukeng dalam perguruan keluarga Tong mempunyai kedudukan yang terhormat sekali, taknya Nadia telah melakukan sergapan yang amat memalukan, bila kejadian ini sampai tersiar di tempat luaran tak bisa disangka lagi hal mana pasti akan menodai nama baiknya maupun nama perguruannya. Dari malusi hartawan berwajah 6 Tong Chutoan menjadi naik pitam, katanya setelah tertawa dingin, Lohu bermaksud untuk membunuh segenap anggota Tian Leong Pei, Mau apa kau? Sambil berkata, tangan kirinya segera merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan dua biji bola bulat yang kecil, sementara tangan kanannya mencabut keluar sebilah tombak perak yang berdua sisi. Kemudian sambil berdiri tegak, ia bersiap-siap melancarkan serangan lagi. Ti Engkahi segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku adalah Chiang Bun Jin angkatan ke-11 dari Tian Leong Pei. Coba katakan, apakah aku berhak mengurusi atau tidak mendengar pertanyaan itu? Si hartawan berwajah 6 Tong Chutoan agak tertegun kemudian sambil menyeringai seram dia berseru, bagus sekali, jadi kau adalah Ti Engkahi si bangsat muda itu? Lohu benar-benar lagi mujur tampaknya, selesai berkata tangan kirinya segera diayunkan ke depan melepas kau dua titik cahaya hitam, yang satu menyerang Ti Engkahi sementara yang lain menyerang si pengemis sakti bermata harimau Chu Goan Po sekalian. Baru saja Ti Engkahi hendak menyambutnya dengan babatan pedang, tiba-tiba terdengar pemuda tampan yang berada dalam ruangan itu berseru dengan suara lantang, Im Yang Xiang Chu, sepasang mutiara Im Yang, dari keluarga Tong tak berboleh disentuh dengan kekerasan. Saudara Ti, cepat kau gunakan ilmu siantian Bu Hek Jigi Sienkeng dari perguruan untuk menciptakan dinding dengan Hawa Hikangmu, kemudian pentalkan balik benda itu sejauh-jauhnya tenaga dalam Ti Engkahi telah mencapai tingkatan di mana bisa digunakan sekehendak hati sendiri, begitu peringatan tersebut. Diterima, Hawa Sienkeng segera dikerahkan keluar untuk menyambut datangnya ancaman. Segera tampaklah mutiara Hawa Im Yang memancar ke arahnya itu terhenti di tengah jalan dan melayang-layang di tengah udara. Hartawan berwajah enam Tong Chu Toan tertawa dingin, tangan kirinya segera diayunkan ke depan, setitik cahaya tajam langsung meluncur ke depan dan menghantam bulatan bola itu. Walaupun Ti Engkahi tidak tahu sampai di manakah kelihayan dari mutiara Im Chu tersebut, namun dilihat dari keadaan yang terbentang di depan metu ia tahu kalau tindakan yang dilakukan Lak Bin Wang Weetong Chu Toan sekarang adalah menghancurkan mutiara Im Chu tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau di dalam Im Chu tersebut pasti tersimpan suatu benda mematikan yang amat berbahaya. Cepat-cepat dia mengerahkan tenaga dalamnya semakin besar dan memaksa butiran mutiara Im Chu itu sehingga terpental balik ke arah hartawan berwajah enam. Pada saat Yang Bersamaan, butiran Yang Chu yang disambit ke dalam ruangan itu telah disambut oleh pemuda tampan itu dengan sambaran angkin putihnya. Di antara gulungan angkin putih itu, Yang Chu tadi kena digulung dan kemudian dilemparkan kembali ke arah pemiliknya. Walaupun panjang untuk dikisahkan, sesungguhnya waktu yang berlangsung hampir bersamaan waktunya, sehingga pada saat yang hampir bersamaan mutiara Im Chu yang dilempar kembali oleh TNKHI dan mutiara Yang Chu yang disambit oleh pemuda tampan itu bersama-sama tiba dihadapan La Bin Wang Weetong Chutoan pada saat yang berbarengan. Tak terlukiskan rasa kaget La Bin Wang Weetong Chutoan menghadapi ancaman tersebut, buru-buru dia melompat ke belakang berusaha untuk menghindarkan diri, sayang keadaan sudah terlambat. Pada saat yang bersamaan Im Yang Siang Chu telah menimbulkan suatu ledakan keras di tengah udara, kemudian muncullah segulung asap hijau yang segera mengurung sekujur badan hartawan berwajah Namtong Chutoan. Mengetahui kalau tak sempat untuk mengelakkan diri dari ancaman bahaya, La Bin Wang Weetong Chutoan segera merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebutir pil yang segera dijejalkan ke dalam mulutnya, kemudian sepasang ujung bajunya disilangkan di atas untuk melindungi dada, sementara badahnya berbongkok ke bawah melingkar menjadi satu. Sekalipun demikian, kedua gulung asap hijau itu sempat pula menembusi celah-celah tubuhnya dan menyerang wajah serta tangannya. Tak ampun lagi dia menjerit keras karena kesakitan, seluruh tubuhnya gemetaran keras, begitu badannya terkapar di tanah badannya semakin banyak yang terkena racun hijau itu. Pada saat itulah, si pemuda tampan tadi telah berseru kembali, Im Yang Xiang Chu dari keluarga Tong terkenal karena kabut beracunnya yang bisa menghancurkan tulang, harap kalian mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan pukulan keempat penjuru, dan memaksa kabut beracun itu melambung ke atas udara, kalau tidak, hal ini akan membahayakan bagi kita semua, buru-buru TNKHI mengerahkan tenaga dalamnya dan melepaskan pukulan untuk membuyarkan kabut hijau tadi. Ketika mereka berpaling lagi ke arah La'bin Wang We'e Tong Chu To'an, tampaklah wajah orang itu sudah merekah tak wujud bentuknya lagi, selain menyeramkan juga berbau busuk. Masih untung dia buru-buru menelan pil anti racun sehingga cuma kulit luarnya saja yang terluka, kalau tidak, miscaya badannya sudah hancur menjadi segumpal lair dan darah, tentu saja dalam keadaan seperti itu, jangan harap jiwanya bisa tertolong lagi. Menyaksikan raut wajahnya yang mengerikan itu, tanpa terasa semua orang merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, diam-diam mereka berpekik di dalam hati, sungguh berbahaya coba kalau di sana tak hadir pemuda tampan itu, miscaya semua orang tak akan lolos dari serangan maut dari La'bin Wang We'e Tong Chu To'an tersebut. Sebagai ketua dari Kaipang, pengemes sakti bermatahari Mau Chu Go'an Po memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang luas sekali, akan tetapi dia tidak tahu kalau di antara senjata rahasia beracun yang dimiliki keluarga Tong Deris Zhu Chuan, masih terdapat semacam benda yang disebut LM Yang Xiang Chu, maka sedikit banyak dia merasa kagum sekali atas luasnya pengetahuan yang dimiliki pemuda tampan itu. Tanpa disadari ia lantas menepuk bahwa pemuda tampan itu tanda kagum, dengan wajah memerah buru-buru pemuda itu berkelit ke samping. Sebenarnya sejak semula si pengemi sakti bermatahari Mau Chu Go'an Po sudah tahu kalau pemuda tampan itu sebenarnya adalah seorang gadis, ketika mengetahui kalau ia telah berubah sifat, buru-buru dia mundur ke belakang dengan wajah memerah pula. Sementara itulah bin Wang We'e Tong Chu To'an yang terkapar di tanah sudah sadar kembali dari pingsannya, buru-buru dia mengeluarkan bubuk obat dan dipoleskan di atas mulut lukanya, setelah itu tanpa mengucapkan sepatah katapun ia berlalu dari sana. Tentu saja si pengemis sakti bermatahari Mau tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, sambil mementak keras dia. Menerjang ke muka, lalu sambil menuding ke wajah orang yang sudah tak karuan bentuknya itu dan memaki, Tong Chu To'an, hari ini aku si pengemis tua baru benar-benar mengenali dirimu, hayo jawab, kenapa kau begitu lega melancarkan serangan sedemikian kejinya kepada kami lantaran wajahnya sudah hangus dan mengelupas semua kulit wajahnya, maka tidak diketahui bagaimanakah perubahan wajahnya setelah mendengar dampratan dari pengemis tua itu tapi yang jelas di bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya ia urungkan niatnya itu dan menundukkan kepalanya rendah-rendah. Melihat hartawan berwajah enam Tong Chu To'an hanya membungkam diri belaka, pengemis sakti bermatahari Mau Chu Goan Po menjadi semakin marah, sambil mendengus dingin, kembali katanya, Tong Chu To'an, bila kau tidak memberi keterangan kepadaku jangan salahkan jika aku si pengemis akan menghajar dirimu pada hari ini tiba-tiba TNKHI tertawa nyaring, sambil menarik tangan pengemis sakti Chu Goan Po katanya, engkau tua, biarkan saja dia pergi kemudian sambil menarik kembali senyumannya, dia berpaling ke arah lak bin Wang Wee Tong Chu To'an Seraya berkata, sekalipun kau tidak berbicara, aku juga tahu, bukankah kau adalah salah seorang dari capsahtai POAO, 13 orang pangeran, yang dibentuk oleh Wan Im Sinang? HMM, setelah pulang nanti katakan ke Wan Im Sinang, aku akan menjadi musuh bebu yutannya mulai saat ini tatkala rahasia pribadinya dibongkar oleh pemuda itu, hartawan berwajah enam Tong Chu To'an menjadi semakin ketakutan, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia membalikan badan dan mengambil langkah seribu. Mengawasi bayangan tubuh Tong Chu To'an yang kabur, pengemis sakti bermata hari mau Chu Goan Po menghela nafas panjang, katanya, A.A.I., sebetulnya Tong Chu To'an bukan manusia jahat, heran kenapa ia bisa berubah pikiran dan watak sehingga menjadi begini buas dan kejamnya menyusul. Kemudian ujarnya pula kepada T.N.K.H.I., Saudara Cilik siapa si Capsah Tai Po yang kau maksudkan tadi? Apakah mereka adalah anak buah Wan Im Sinang secara ringkas di N.K.H.I., segera menceritakan pertemuannya dengan Wan Im Sinang di luar perbatasan. Ketika menyebutkan nama-nama dari Capsah Tai Po tersebut, untuk menghindari rasa sedih dari pengemis sakti bermata hari mau sengaja dia merahasiakan nama dari Tukak Kiko A.I., Toya Baja Kaki Tunggal, yang berasal dari Kepang ini. Semua orang hanya mendengarkan hal itu sambil lalu, maka siapapun tidak menaruh perhatian secara khusus. Ketika si pengemis sakti bermata hari mau Chu Goan Po selesai mendengar nama-nama yang disebutkan, dengan perasaan terkesiap dia menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya, Saudara Cilik, apakah kau tidak salah ingat nama-nama tersebut sedikit pun tidak salah jawab pemuda itu tegas. Tanya terasa pengemis sakti bermata hari mau Chu Goan Po menghela nafas panjang katanya, orang-orang yang tergabung di dalam Capsah Tai Po tersebut rata-rata adalah jagoan yang termashor dan punya kedudukan dalam pelbagai aliran perguruan. Dari sini dapat diketahui kalau rencana Hwan Im Sin Ang untuk mencelakai dunia persilatan bukan disusun dalam sehari belaka, kejadian ini benar-benar menakutkan sekali. Menyusul kemudian ia berkata lagi, kini situasi dalam dunia persilatan sudah mencapai taraf yang berbahaya sekali, dalam keadaan seperti ini umat persilatan yang berada dalam dunia persilatan tak boleh saling gontok-gontokkan lagi. Bagaimanapun juga Saudara Cilik harus berusaha untuk menghadapi pertemuan Lunli Tai Hue yang diselenggarakan So Chiampo dari luar perbatasan dengan pihak Siao Lim serta Butong Pei, sebab salah paham ini terjadi karena Saudara Cilik, itulah sebabnya hanya Saudara Cilik seorang yang dapat menyelesaikan masalah ini, sampai saatnya, Siao Teh pasti akan menghadiri pertemuan itu, sekarang Siao Teh harus menyelidiki dulu jejak ibuku, maka harap Engkoh Tua suka menjelaskan dulu keadaan yang sebenarnya kepada pihak Siao Lim Pei dan Butong Pei, kemudian sampaikan pula kepada So Ye A Ye A akan kemunculan Siao Teh dan alasan mengapa sampai tidak menjumpai dirinya, pengemis sakti bermatahari mau manggut-manggut. Setelah memandang sekejap ke arah pemuda tampan itu, dia segera berpamitan untuk mohon diri. Memandang hingga pengemis itu lenyap dari pandangan metel, TNKHI baru berpaling dan bermaksud untuk menanyakan tentang surat dari ibunya itu kepada Seng pemuda tampan tersebut. Siapa tahu sebelum dia buka suara, pemuda tampan itu sudah berkata lebih dulu sambil tertawa, tolong tanya apakah Siao Teh dapat membantu pula diri Tiheng untuk melakukan sesuatu dari dalam sakunya. TNKHI segera mengeluarkan Giyok B.S. yang diperolehnya dari Sautai E. Si Bun Luput Ji, kemudian sambil diangsurkan ke hadapan pemuda tampan itu. Tukarannya, apakah kau kenal dengan benda ini Giyok B.S. itu memang milik Siao Teh, sekarang kalau Toh sudah berada di tangan saudara Ti, harap saudara Ti simpan saja baik-baik, anggap saja sebagai kenang-kenangan dariku. Tentu saja TNKHI tak berani menerima pemberian yang sangat berharga itu, dia bersikeras minta pemuda tampan itu untuk menerimanya kembali, setelah saling mendorong ahimnya pemuda tampan itu berseru dengan wajah marah, kalau memang saudara Ti begitu memandang asing diriku, biar Siao Teh segera mohon diri sambil menerima kembali Giyok B.S. itu, dia lantas melangkah keluar dari ruangan itu. Dalam keadaan begini, TNKHI tak sempat mengucapkan sesuatu kepada Lim Biaw Lim lagi, dengan cepat dia mengejar dari belakangnya. Dengan mengerahkan segenap tenaga dalamnya, TNKHI harus mengejar sejauh puluhan kaki sebelum berhasil menyusulnya. Terpaksa sambil tebakan muka dia menjura kepada pemuda tampan itu, katanya, kalau memang saudara bersikeras untuk menghadiahkan benda itu kepadaku, baiklah Siao Teh terima saja, pemuda tampan itu segera tersenyum, senyuman itu bagaikan aneka bunga yang sedang mekar, indah menawan hati. Terima kasih banyak atas kesediaan saudara Ti, katanya kemudian, dengan cepat dia angsurkan Giyok B.S. itu ke tangannya. Setelah menerima Giyok B.S. itu, TNKHI baru berkata sambil tertawa, saudara adalah naganya manusia, Siao Teh kuatir tak pantas untuk menjadi temanmu. Pemuda tampan itu memandang sekejap ke arah TNKHI, kemudian tanyanya, tolong tanya, tahun ini saudara Ti berusia berapa tahun ini? Siao Teh berusia 19 tahun lebih 8 bulan. Sambil tertawa pemuda tampan itu berkata, hari ini usiaku tepat mencapai 20 tahun, kalau dihitung aku lebih tua 3 bulan dibandingkan dengan dirimu, terpaksa TNKHI harus memberi hormat seraya berkata, Siao Teh menjumpai to aku pemuda tampan itu mengalihkan sorot matanya ke wajah TNKHI setelah itu sambil menghela napas katanya, saudara, apakah kau merasa keberatan untuk menyebutku dengan panggilan itu setiap kataku ibarat gunung karang, mengapa to aku berkata demikian, ucap TNKHI dengan kening berkerut. Pemuda tampan itu segera tertawa tukasnya lagi. Kalau memang Hiante bersungguh hati untuk mengikat persaudaraan denganku, masa kau tak sudi menanyakan namaku merah padam selembar wajah TNKHI, karena jengah, agak tergagap dia berseru, to aku, terus terang saja ku katakan, berhubung dalam hati Siao Teh sedang diliputi oleh suatu persoalan yang mencurigakan hatiku, maka pikiran dan perasaanku menjadi kalut takaruan bila aku sampai lupa menanyakan nama to aku, harap kasu dimemaafkan. Pemuda tampan itu menghela napas sedih ujarnya, padahal sekalipun kau tidak lupa bertanya iheng juga tak akan memberitahukan kepadamu setelah berhenti sejenak, dia balik bertanya, Saudaraku, bersediakah kau untuk berkenalan dengan seorang to aku yang merahasiakan nama sendiri TNKHI segera merasakan bahwa tindak tanduk pemuda tampan itu sangat aneh sekali membuat orark kesuka runtuh. Merabahnya dengan pasti tapi sikap tersebut tidak menghilangkan sifat kejujuran dan kelurusan hatinya, terutama sekali dia memang sedang membutuhkan sesuatu terhadap orang itu maka dengan cepat sahutnya, setelah kita mengikat diri sebagai saudara, sekalipun kau mempunyai kesulitan untuk merahasiakan sesuatu, hal ini pun bisa dimaklumi, kenapa aku mesti menampik tiba-tiba pemuda tampan itu mengulurkan tangannya ke depan kemudian ujarnya. Barusan Ih Heng telah menghadiahkan sebuah giyok BS sebagai kenangan untukmu Apakah Hyante juga punya sesuatu barang yang akan diberikan kepadaku sebagai kenangan TNKHI mencoba untuk merogoh ke dalam sakunya dan mencari sesuatu benda yang rahasia pantas untuk diberikan kepada pemuda itu, tapi kemudian terbukti kalau dia tak punya apa-apa, terpaksa sambil tertawa malu katanya, Siaw Teh tidak mempunyai apa-apa, bagaimana baiknya pemuda itu segera menunjuk ke arah pita pedang yang berada di ujung gagang pedang Tian Leong Kim Kiem tersebut lalu katanya, LH Heng suka sekali dengan pita pedang itu TNKHI mengerutkan dahinya rapat-rapat, tapi dilepas juga pita pedang itu dan diserahkan ke tangan pemuda tampan itu. Setelah menerima pita pedang tadi, pemuda tampan tersebut baru tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudaraku, bila kau hendak mengajukan suatu pertanyaan, sekarang boleh kau ajukan kepada Kuti NKHI menghembus nafas lega, katanya kemudian, bukankah to aku penuh membeli secari kertas dari sastrawan penyapu lantai luput di pemuda tampan ini mengangguk? Benar, suara itu adalah tulisan dari Pekbo yang ditujukan buat Hianti, oleh karena LH Heng kuatir benda itu terjatuh ke tangan orang, maka aku telah membelinya dengan harga tinggi dan selanjutnya ku bakar sampai habis. TNKHI menjadi terkejut sekali, serunya dengan gelisah, apakah to aku masih ingat dengan isi tulisan tersebut? Tentu saja masih ingat, tapi Tihian T tak dapat memberitahukan kepadamu dengan gelisah. TNKHI segera menjurah berulang kali, lalu sambil bermuram doja katanya, harap to aku jangan menyulitkan siyaute, katakanlah berterus terang kepadaku, tapi pemuda tampan itu tetap menggelengkan kepalanya berulang kali. Saudaraku, bukannya I Hengenggan memberitahukan hal ini kepadamu, adalah disebab ke Apekbo telah menambahkan beberapa patah kata di antara kertas tadi sehingga aku tak bisa memberitahukannya kepadamu. Tulisan apakah yang ditambahkan ibuku di atas kertas itu tanya TNKHI gelisah. Garis besarnya dia bilang seandainya kertas itu bukan diperoleh Hianti sendiri melainkan terjatuh di tangan seorang kunjul sejati maka diminta kertas tersebut dibakar sampai habis dan merahasiakan isi surat tersebut. Nah, saudaraku, coba kau bilang apakah N Heng tak boleh menjadi seorang kunjul sejati sekalipun dalam surat itu dicantumkan tulisan tersebut tapi TNKHI adalah putra Ayap Syuling yang membuat surat itu. Seharusnya dia tidak termasuk dalam hitungan akan tetapi pemuda tampan itu telah berkata demikian sudah barang tentu TNKHI tak bisa berbuat apa-apa lagi. Terpaksa sambil menghela nafas panjang katanya tentang soal ini, tentang soal ini, bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya tiba-tiba pemuda tampan itu tertawa manis Ujarnya, I Heng masih mempunyai suatu care untuk menolong keadaan tersebut sungguh TNKHI segera merasakan semangatnya berkobar kembali Walaupun di dalam surat itu dicantumkan agar menutup mulut rapat-rapat merahasiakan isi surat itu namun sama sekali tidak dicantumkan kalau orang yang menerima surat ini tak boleh pergi mencari mereka kini kita sudah bersaudara asal Hiante turut serta di samping I Heng kemana I Heng pergi bukankah apa kau inginkan bisa terpenuhi segera sebetulnya kata-kata semacam ini lebih tak pakai aturan lagi rupanya ia sengaja berbuat kesemuanya itu tak lain hanya ingin berada bersama-sama dengan TNKHI selama berapa waktu TNKHI ingin cepat-cepat menemui ibunya dia pun tidak banyak berbicara lagi dengan girang serunya, To'ako, kau baik sekali Siaw te ucapkan terima kasih dahulu sampai di sini, tentunya pembaca sekalian dapat menduga bukan siapa gerangan pemuda tampan ini dia memang tak lain adalah TNKHI putri dari Gimsan Kiamkek TNKHI yang pernah dijumpainya di puncak Bong Soat Hang Bukit Umusan pada setahun berselang dia telah salah menyangka ayah TNKHI yang telah menjadi pendeta Lan Icu Tok Ti Tiong Jiok sebagai ayahnya sendiri dengan tekat untuk menebus dosa ayahnya dia telah mencurahkan segenap semangat dan pikirannya untuk melindungi Tian Liyong Pei di samping itu lantaran dia mengagumi kegagahan TNKHI secara diam-diam ia telah berencana untuk menyerahkan tubuhnya kepada pemuda itu Dalam setahun ini, dia telah berhasil menyelidiki banyak sekali rahasia dunia persilatan juga secara diam-diam telah melakukan banyak pekerjaan untuk Tian Liyong Pei Di antara setian banyak usaha yang dilakukannya antara lain adalah usahanya untuk menggagalkan rencana Hwan Im Sin Ang untuk menghasut Tian Pek Klo Jain dan menariknya untuk membantu pihak iblis tersebut Orang bilang siapa punya hati yang mulia dia akan memperoleh pembalasan yang setimpal walaupun dalam tugasnya itu hampir saja jiwanya melayang tapi di luar dugaan ia pun berhasil bertemu kembali dengan TNKHI Sejak diobati lukanya oleh TNKHI setelah berpisah sekian lama rasa cintanya kepada pemuda itu makin membara dia telah bertekad untuk mengikuti terus di samping pemuda pujaan hatinya ini Sebagai gadis yang cerdik dia pun memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi rintangan dalam usaha menggalang cinta kasih dengan pemuda itu Karenanya dia segera menggunakan kecerdasan otaknya untuk mengajak TNKHI angkat saudara kemudian saling tertukar barang kenangan hal mana akan menjalinkan hubungan yang lebih akrab lagi di antara mereka berdua Kemudian dia pun menggunakan alasan isi surat yang diperolehnya untuk menciptakan suatu kesempatan untuk melakukan perjalanan bersama dengan pemuda pujaan hatinya Setelah segala sesuatunya berlangsung dengan lancar dia baru membawa TNKHI untuk pergi mencari ibunya Sepanjang jalan menuju ke arah timur dia selalu berusaha untuk memilih jalan yang lebih jauh sehingga perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam 3 hari telah mereka tempuh selama 20 hari lebih Betul juga dalam 20 hari yang amat lama ini hubungan antara kakak dan adik ini terjalin akrab sekali bahkan boleh dibilang sudah mencapai keadaan yang tak bisa dipisahkan lagi TNKHI merasa Toakonya ini mempunyai pengetahuan serta kecerdasan yang luar biasa sifatnya lembut dan kera kerjanya amat cermat sehingga hubungannya dengan Sang Toako ini pun terasa akrab sekali Hari itu mereka telah tiba di Kang In Kang In merupakan sebuah kota yang terletak di tepi sungai selain merupakan pusat perdagangan juga merupakan bandar yang penting artinya bagi daerah sepanjang sungai Tiang Kang PEM memberikan kemudian pegang bereلف ada